Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Joggenoktas ABB MIM 19 0248 Kelas 3B Disini saya akan menjelaskan Cara pengoperasian mesin bubut Yang pertama Kepala tetap Kepala tetap ini terdapat Force spindle Mesin yang berfungsi sebagai Tempat kedudukan cekam Sehingga ketika force spindle berputar Maka cekam akan berputar Yang kedua Alat pencekam Alat pencekam merupakan alat yang berfungsi Untuk menyekam benda kerja Akan menggunakan Mesin bubut Ada beberapa jenis alat pencekam yang tidak digunakan Antara lain Yang perini Cekam rahang 3 Cekam ini cocok untuk mencekam benda kerja Yang silinder atau bersisi Habis dibagi 3 Seperti 3, 6, 9 Dan visi dan seterusnya Yang ketiga Motor penggerak Motor penggerak berada di bawah kepala Atau bergebo Berfungsi mengubah energi listrik Menjadi energi mekanik Atau memberikan mesin Tenaga untuk bergerak Yang keempat Tombol emergency Digunakan dalam keadaan darurat Untuk mematikan mesin tombol ini Termasuk oleh yang berkeselapan kerja Umumnya mesin memiliki Tombol seperti ini Yang kelima Handle atau tuas Cara menggunakan handle Atau tuas Dapat sesuaikan Atau berpedoman Pada tabel Yang menempel pada mesin Yang keenam Ada 3 heretan Yang pertama Heretan alas Heretan yang ketujungan pada alas mesin Dan bergerak ke kiri Atau kanan Seperti alas Di dalamnya Terdapat perlengkapan mekanik Yang menggerakkan heretan tersebut Secara otomatis Atau digerakkan dengan tangan Yang kedua Heretan lintang Heretan lintang Berada di atas Heretan alas Dan ketujungannya melintang Terhadap alas Terakan melintang Yaitu menjauhi Atau menegati operator Baik diputar Dengan tangan Maupun Secara otomatis Yang ketiga Heretan atas Terletak Di atas Heretan lintang Dan diikat oleh dua baut Pada heretan ini Terpasang rumah Rumah pahat Ketutukan heretan Dapat diubah-ubah Atau diputar 360 derajat Sesuai dengan kebutuhan Yang ketujuh Tulpos Tulpos ini berada Di atas Heretan atas Digunakan untuk Memegang Atau menyebit pahat Bubut Saat proses Pembukutan Secara umum Tulpos ada dua macam Yaitu Standar tulpas Lanjutnya Kepala Ini Kepala Lepas Adalah Bagian mesin Bubut Yang letaknya Di sebelah Kanan mesin Dan dipasang Di atas Alas mesin Guna bagian ini Adalah Sebagai tempat Penahan Ujung benda kerja Yang dibubut Tempat kedudukan Bor Waktu mengebor Dan lain-lain Demikian Yang bisa Saya jelaskan Kurang Berdina Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!